Tadi Minahasa, ya sidang tanggal 30 tuntutan jaksa, ya kita gini loh, ini kan perkara sabu sangat sensitif. Ya, jadi kita tahu tekanan publik, tapi saya perlu jelasin, orang begitu terbelalak katanya begitu mendengar ada video dari istrinya, yang mengatakan agar dibebankan semua ke si Arif. Nah, memang benar kejadiannya begitu, artinya begini, tanggal 24 September 2022, Tadi Minahasa sudah perintahkan, musnahkan itu narkoba, itu semua di persidangan, sudah dibacakan, sungguh mengakui. Dan setidak 28 September, sudah tidak ada lagi komunikasi atau perintah dari Tadi ke Dodi maupun ke Arif. Kok tiba-tiba tanggal 12 Oktober waktu ketangkap, disitulah Arif, disitulah Tadi Minahasa mengetahui bahwa ternyata narkoba tersebut masih dijual. Makanya si Tadi Minahasa mengatakan, itu sesuai dengan peristiwanya, berarti si Arif pelakunya, makanya di surah itu ya bebankan ke si Arif gitu loh. Karena ternyata di BAP-nya si Dodi pun, Dodi mengatakan inisiatif menjual narkoba tersebut 3 Oktober adalah Arif. Ada semua BAP-nya, cuma kan saya tidak mau terlalu banyak orang, biar saja nanti di pembelaan. Jadi yang jelas, ya siap-siap saja, apakah ada dituntut hukuman berapa ya, ya si Tadi sudah siap. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.